Dakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Replik Jaksa menyebut pleidoy ke-6 terdakwa tidak memiliki dasar yang kuat sehingga harus dikesampingkan dan memohon Majlis Hakim tetap menjatuhkan putusan sebagaimana dakwaan Jaksa. Seluruh pleidoy atau nota pembelaan ke-6 terdakwa Obstruction of Justice ditolak oleh Jaksa dalam repliknya yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin Siang. Jaksa menilai pleidoy ke-6 terdakwa tidak memiliki dasar yang kuat subjektif dan hanya bersifat pengulangan kembali. Kemudian pada repliknya Jaksa menilai berdasarkan kode etik kepolisian bahwa Han sekaligus penerima perintah bisa saja menolak perintah atasan jika perintah tersebut dianggap salah serta melaporkan hal tersebut pada pihak yang posisinya satu tingkatan lebih tinggi dari pemberi perintah yaitu Kapolri. Jaksa juga beranggapan Pasal 33 Undang-Undang ITE sudah tepat didakwakan terhadap seluruh terdakwa. Terkait tidak terpenuhinya unsur Pasal 49 Junto Pasal 33 Undang-Undang ITE yang dituntut oleh JPU terhadap ke-6 terdakwa, menurut Jaksa unsur-unsur pasal tersebut telah terbukti karena sudah didasarkan pada alat bukti. Ada pun agenda sidang selanjutnya adalah duplik kuasa hukum terdakwa baik Kuniwibowo dan Cuk Putranto pada Rabu 8 Februari mendatang. Sedangkan sidang duplik terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arief Rahman Arifin digelar pada Kamis 9 Februari mendatang. Sedangkan untuk terdakwa Irfan Widianto tidak mengajukan duplik dan akan menghadapi sidang fonis pada 24 Februari 2023. ...atas nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukum dalam perkara Hendra Kurniawan SIK, nomor register perkara PDM-124-JKTSL-TN-10-2022. Majelis Hakim Yang Hulia...